Saya masih mempersiapkan itu hari ini, cuman ternyata saya masih diperiksa sebagai saksi dan masih ada pemeriksaan. Jadi saya diperiksa sudah 12 jam, pertanyaan saya sudah tidak kehidupan lagi banyak, mungkin 50 pertanyaan pasti lebih. Terus ternyata proses ini, pemeriksaan hari ini sepertinya sudah tutas dan akan dilanjutkan lagi untuk panggilan selanjutnya pada hari kemis, pada hari kemis itu panggilan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai Abu Janda, yang namanya ini mulai populer terkenal karena berbagai kasus yang sudah dilaporkan ke Baris Grimpolri, ini sebenarnya sudah ada 6 kasus yang dilaporkan ke polisi. Jadi luar biasa laporan yang ditujukan ke pihak kepolisian, namun baru kali ini laporan dari KNP ini yang mulai diproses oleh pihak kepolisian, yaitu persoalan terkait Islam Arogan, yang kedua adalah ujaran yang disampaikan kepada Nata Luspigai, yang dianggap itu rasis, dianggap itu menghina Nata Luspigai, sehingga dilaporkan oleh pihak KNPI. Nah, itu teman-teman, dan perkembangannya kalau kita lihat pada hari Senin kemarin, pihak Abu Janda sudah diperiksa terkait kasus Islam Arogan, kemudian hari Kamis ini diperiksa lagi terkait ujaran yang disampaikan kepada Nata Luspigai yang dianggap itu rasis, dianggap menghina dengan kalimat, sudah evolusi kau. Nah, setelah diperiksa oleh Bares Grim, ternyata teman-teman, Nata Luspigai ini punya niat, punya keinginan untuk bertemu dengan Nata Luspigai, ingin menjelaskan terkait evolusi. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya dari CNN Indonesia. Usai diperiksa, Abu Janda ingin jelaskan evolusi ke Bigai, jadi ingin bertemu dengan Bigai dan ingin menjelaskan terkait ujarannya itu, teman-teman. Begiat media sosial, Permati Arya alias Abu Janda ingin menjelaskan cuitannya soal evolusi yang ditujukan kepada ex-komisioner Komnas HAM, Nata Luspigai secara langsung. Hal itu dia sampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Badan Reserse Kriminal Bares Grim Polri pada Kamis 4 Februari 2021 siang. Dalam pemeriksaan kedua itu, dia diperiksa selama kurang lebih 4 jam oleh penyidik Polri. Jadi 4 jam, teman-teman, terkait kasus mengenai ujaran yang disampaikan kepada Nata Luspigai. Dan Abu Janda ini ingin bertemu, ingin menjelaskan, teman-teman, terkait ucapan yang dia sampaikan di Twitter. Tapi masalahnya, Nata Luspigai apa mau bertemu dengan Abu Janda? Karena Abu Janda saat ini sedang dalam proses, proses hukum di Bares Grim Polri. Memang saya belum ada komunikasi dengan Bigai. Saya justru itu mungkin juga ingin, karena ini urusan saya dengan Bang Bigai. Kok jadi orang lain yang laporin, kata Abu kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 4 Februari 2021. Jadi kata Abu Janda ini, ini kan urusan saya dengan Bigai. Kenapa orang lain yang laporin saya ke polisi? Masalahnya, teman-teman, kalau kita menulis sesuatu di media sosial, maka yang membaca, ini umum, masyarakat umum. Nah, ketika masyarakat umum ini melihat ini ada sesuatu yang tidak beres, maka dia bereaksi. Dan salah satu reaksi itu adalah melaporkan ke polisi. Nah, kalau itu urusan pribadi, seharusnya kan lewat SMS, lewat WA, yang ditujukan langsung ke orangnya, bukan kepada publik. Nah, kalau disampaikan secara publik, tentu akan direaksi oleh orang lain, karena kita membaca di media sosial. Tapi itu gimana Bang Bigai? Berkenan tambahnya lagi, dalam pemeriksaan itu dirinya telah menjelaskan makna dari penyebutan kata evolusi dalam juitannya kepada pihak penyidik kepolisian. Dia menilai bahwa pernyataan tersebut tidak ditangkap secara utuh oleh pelapor. Selain itu, dia menilai bahwa laporan itu terkesan politis, lantaran dibuat oleh pihak yang tidak berkepentingan dalam kasus itu. Jadi ini teman-teman, bahwa aku janda mengelak. Ini yang saya tunjukkan kepada Natalus Bigai. Tetapi kenapa yang melaporin orang lain, bukan Bang Natalus Bigai yang melaporin. Jadi ketika saya pakai kata evolusi, sebelum kata evolusi ada kata kapasitas. Jadi saya dalam konteks menanyakan Natalus Bigai, sudah selesai belum? Kapasitas berpikir kau. Ucap dia. Ini menanyakan kapasitas berpikir kepada Natalus. Maksudnya itu yang dimaksud oleh Abu Janda. Tapi apapun yang disampaikan oleh Abu Janda, ini juga menghina orang lain. Menanyakan kapasitas berpikir. Dalam hal ini dia menegaskan bahwa konteks penyebutan kata evolusi dalam juitan itu merujuk pada cara berpikir. Bigai yang dinilai kurang berkembang. Wow, ini katanya Bang Bigai, cara berpikirnya kurang berkembang, teman-teman. Oleh sebab itu, dia pun mengakui apabila tuduhan yang dilayangkan merupakan bentuk penghinaan dari cara berpikir Bigai. Hanya saja seharusnya perkara tersebut diselesaikan secara langsung dengan Bigai. Ada indikasi pelanggaran saya menghina Bigai, setuju. Tapi itu delik aduan Bigai ke saya, jangan dilebarin kemana-mana, tambahnya lagi. Jadi itu, teman-teman, ternyata Abu Janda tetap kekoh pada pemenirannya bahwa ini adalah urusan saya dengan Bang Bigai. Seharusnya ini diselesaikan saya dengan Bang Bigai. Bukan orang lain yang laporin ke Baris Grim. Tapi lagi-lagi, teman-teman, iya, Abu Janda ini kan membuat tulisan di media sosial. Jadi kalau sudah media sosial, ini menyangkut publik, menyangkut masyarakat banyak. Nah, kalau masyarakat banyak tidak terima dengan tulisan Abu Janda, maka Abu Janda bisa dilaporkan. Kalau dengan Bang Bigai, kemarin sudah ngomong di berbagai stasiun televisi, katanya Natus Bigai itu tidak suka lapor-laporin orang. Jadi ini bukan karakter dari Bigai, tidak suka melaporin orang. Kalau ada orang lain yang melaporin, ya Bang Bigai tidak ada masalah. Karena ada orang yang tidak terima dengan ujaran yang disampaikan oleh Abu Janda. Bahkan kemarin dari Papua juga melaporkan terkait bahasa rasis yang disampaikan oleh Abu Janda. Dilaporkan dari Papua, teman-teman. Jadi bukan hanya KNPI saja yang melaporin, tapi ada masyarakat Papua yang juga melaporkan terkait ujaran yang disampaikan Abu Janda. Karena dianggap rasis. Sebelumnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI melaporkan Abu Janda lantaran membuat cuitan yang diduga penuansa rasisme kepada Bigai. Laporan itu teregister dalam nomor LP-B-0052-1-B-Grim tertanggal 28 Januari 2021. Cuitan tersebut sudah dihapus akun Twitter at Permade Aktivis 1 sehingga tidak dapat ditemukan lagi dalam cuitannya. Abu Janda membela mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Hendro Briono, yang sedang berseteru dengan Bigai di dunia maya. Jadi cuitan Abu Janda itu sudah dihapus dari akun Twitternya, teman-teman. Namun walaupun sudah dihapus, ini sudah tersebar di media sosial. Jadi banyak orang yang sudah membaca tulisan yang dibuat oleh Abu Janda itu. Jadi walaupun dihapus, jejak digital itu sulit untuk dihilangkan. Karena walaupun dia sudah menghapus, tapi orang lain ini juga belum menghapus. Jadi sulit untuk menghapus jejak digital seperti itu. Dalam laporan itu, Abu Janda diduga melanggar Pasal 45 Ayat 3, Juntuh Pasal 27 Ayat 3, dan atau Pasal 45A Ayat 2, Juntuh Pasal 25 Ayat 2, dan atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik, kebencian atau permusuhan individu, dan atau antar golongan sara, Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP. Itu teman-teman, pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh Abu Janda terkait pernyataan yang disampaikan kepada Natalus Bigai. Karena di dalam pasal itu ada pasal sara, dan ini bisa menjerat Abu Janda. Jadi itu teman-teman yang disampaikan Abu Janda, intinya Abu Janda ini ingin bertemu dengan Natalus Bigai untuk menjelaskan terkait ujaran yang disampaikan mengenai sudah evolusi kau. Menurut keterangan dari Abu Janda, bahwa evolusi kau itu ditujukan kepada cara berpikir dari Natalus Bigai yang dianggap kurang berkembang. Jadi dianggap kurang berkembang, maka dia menyatakan sudah evolusi kau. Ini pembelaan yang disampaikan oleh Bia Abu Janda. Tetapi kebanyakan orang akan berpikir, namanya evolusi itu perubahan. Seperti yang kemarin itu ada teori Darwin yang mengatakan ada evolusi. Jadi manusia itu awalnya dari seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan, mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi evolusi Darwin. Jadi ketika Abu Janda mentweet itu, maka publik ini berpikir ini adalah yang dimaksud adalah teori Darwin itu. Jadi kalau teori Darwin itu dikemukakan, maka ini jelas menghina orang lain. Dan ini dianggap rasis. Maka Bia KNPI ini maju melaporkan Abu Janda terkait unggahan, cuitan yang ditujukan kepada Natalus Bigai. Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasanya yang tweet yang saya yang bikin rame itu adalah tweet jawaban saya kepada Ustaz Teguzo. Jadi itu adalah tweet yang saya tujukan kepada Ustaz Teguzo. Jadi ketika saya mengatakan arogan itu karena saya merespon, tweet provokatif Teguzo yang mengatakan bahwa minoritas di negeri ini arogan ke mayoritas. Iblis itulah keluar kata arogan itu. Dan selanjutnya ketika saya mengatakan Islam, apa namanya, yang sebagai agama yang datang dari Arab itu, itu saya tunjukkan kepada Ustaz Teguzo. Jadi itu memang pembicaraan antara saya dengan Ustaz Teguzo. Yang saya maksud adalah aliran Islamnya si Teguzo itu. Aliran yang memang datang belakangan dari Arab, Islam Transnasional yang namanya Salafi Wahagi itu. Jadi saya udah luaskan itu. Bukan ketika tweet tersebut dikiralkan dengan membuat bagian, apa namanya, bagian tweet Teguzo-nya tentunya itu akan membuat kesalahpahaman. Karena tweet saya jadi kehilangan konteks. Padahal itu adalah jawaban saya kepada Ustaz Teguzo. tersebut yang bisa dikiralkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.